Setiap negara memiliki kebiasaan dan budayanya masing-masing, dan tidak jarang kebiasaan suatu negara dapat dianggap tabu ataupun aneh bagi negara lainnya. Seperti halnya yang terjadi pada negara Eropa dan Amerika Serikat. Mereka memiliki kebiasaan membersihkan kotoran atau tinja mereka dengan menggunakan tisu toilet. Hmm, kira-kira kenapa ya mereka menggunakan tisu toilet untuk membersihkan kotoran atau tinja mereka? Langsung aja yuk kita cari tahu. Bagi masyarakat Indonesia, hal ini mungkin dianggap sebagai hal yang sangat aneh dan tabu. Pasalnya di Indonesia sendiri, kita membersihkan diri dengan menggunakan air. Selain untuk menghilangkan kotoran, bagi umat muslim, hal ini tentunya demi menjaga diri dari najis. Mungkin banyak orang Indonesia yang merasa bingung saat berkunjung ke luar negeri karena tidak mendapatkan air di toilet umum, dan hanya mendapatkan tisu toilet. Alhasil, kita harus menggunakan tisu tersebut untuk membersihkan diri. Ternyata, ini awal mula kebiasaan menggunakan tisu toilet. Dilansir dari BuzzFeed.com, menggunakan tisu toilet yang tercatat pertama kali terjadi di Cina pada abad ke-6 hingga ke-8. Di tempat lain, orang kaya dilaporkan memilih menggunakan wall, rendah, dan rami untuk membersihkan diri. Mereka yang tidak mampu menggunakan daun kering dan kulit jagung, tongkat dan batu, bahkan tangan mereka sendiri untuk membersihkannya. Tisu toilet sendiri dijual di Amerika Serikat hingga tahun 1857. Sebelumnya, masyarakat Amerika menggunakan kertas penyerap dari katalog Shears dan Farmers Armanach yang mulai beredar pada tahun 1818. Barulah sekitar tahun 1935, banyak pabrik yang membuat tisu. Lalu, apa alasannya mereka membersihkan kotoran menggunakan tisu toilet? Ternyata, salah satu alasan mengapa beberapa negara selalu menyukai tisu toilet adalah karena iklim dan cuaca. Sebagian besar negara di Eropa Utara memiliki cuaca dan iklim yang dingin sepanjang tahun. Hal ini yang menyebabkan air menjadi beku atau sangat dingin meski pada saat musim panas sekalipun. Meskipun kini telah ada mesin pemanas air, hal itu telah membudaya di Eropa. Sebenarnya, ada berbagai cara atau teknik membersihkan anus dengan air, seperti dengan lota klasik, bidet, atau yang paling mutakhir adalah bidet shower, yang kerap banyak ditemukan di toilet Indonesia. Wah, ternyata kebiasaan itu telah ada dari berabad-abad yang lalu ya, Loopers. Nggak heran kalau kebiasaan tersebut sulit untuk dihilangi dan masih ada sampai saat ini. Kita sebagai warga negara lain harus menghargai kebiasaan tersebut ya, Loopers. Karena kita juga mempunyai budaya tersendiri yang tentunya ingin dihargai juga oleh negara lain.